Sholat bukan tujuan, tujuan kita adalah ahlak Nabi Muhammad menjadikan sholat sebagai sarana untuk membangun ahlak Saya nyantri kalau dihitung pesantrennya mungkin lebih 100 pesantren Semua pesantren sudah saya masuki Tanpa merendahkan pesantren, saya tidak menemukan sholat husu di pesantren Saya bertemu dengan seorang guru yang mursid, yang bisa mengajarkan cara meniti ke dalam diri Menemukan siapa diri saya, siapa Tuhan saya Justru saya tidak menemukan di pesantren, tanpa menganggap rendah pesantren Jadi kalau begitu, dimana sebetulnya ilmu agama yang sebenarnya itu ada Saya cuma punya satu keyakinan, karena Allah dalam hadisku sih mengatakan Para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada mengenal seorang wali tanpa seizinku Kewalian seseorang tidak akan pernah ditampakkan Kecuali kepada mereka yang mencarinya, yang merindukannya Saya cuma bisa mendoakan pada ibu bapak sekalian Semoga setelah ini, bapak ibu bisa menemukan seorang pewaris ilmunya Nabi Yang bisa mengajarkan ilmunya Nabi Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau Karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu Apa kata Rasul? Engkau bahagia karena hidup sejaman dengan aku Tapi jauh lebih bahagia umatku, kata Nabi Yang hidup tidak sejaman dengan aku Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku Maka Nabi mengatakan Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi Dimana ilmunya Nabi sekarang? Subhanallah Yang menceritakan Allah banyak orangnya Yang tahu Allah sedikit orangnya Yang mengaku menyembah Allah banyak orangnya Tapi yang diaku oleh Allah Buat dia menyembah Allah sedikit orang Allah sendiri mengatakan di Quran Yang beriman itu sebagian awalnya banyak Tapi setelah diseleksi oleh Allah Tinggal sedikit Makanya di dalam Al-Kafi dikatakan Tinggalkan kebanyakan orang Cari gua yang bisa memberikan keselamatan Masuklah pada kelompok yang sedikit Terima kasih Terima kasih